Memasuki akhir periode musim kemarau 2022, NTB akan kedatangan musim hujan. Hal ini sebagai bentuk peralihan musim kemarau ke musim hujan berdasarkan dasar yang 2 September 2022, di mana belakangan curah hujan sendiri mulai didominasi kategori rendah di sebagian wilayah NTB. Meski hujan kategori rendah sudah mulai turun di beberapa wilayah NTB, namun curah hujan tertinggi tercatat terjadi di pos hujan sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. BMKG menerangkan hasil monitoring hari tanpa hujan berturut-turut atau HTH, NTB masuk pada kategori sangat pendek hingga ekstrim panjang. Peluang curah hujan pada dasaran 3 September 2022 dengan intensitas di bawah 20 mm per dasarian terjadi di sebagian besar wilayah NTB dengan probabilitas di atas 50%. Terdapat peluang terjadi di hujan dengan intensitas 20 hingga 50 mm per dasarian dengan probabilitas di atas 50% di wilayah Lombok Timur bagian utara, sebagian Kabupaten Sumbawa Barat, dan Sumbawa bagian utara, serta sebagian Bima bagian barat. BMKG lantas menghimbau masyarakat untuk berhati-hati akan adanya hujan dan cuaca ekstrim yang terjadi dengan tiba-tiba. Memasuki akhir periode musim kemarau 2022 dan masa peralihan menuju musim hujan, sobat perlu memperoleh adanya potensi hujan dan cuaca ekstrim yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun demikian, sobat juga tetap harus waspada akan adanya potensi dan peringatan keringan karena musim kemarau masih belum berakhir. Sobat dapat membuat tampungan air, terutama pada wilayah rentan akan berjana keringan. Terima kasih telah menonton!